eh tapi lu ada perubahan ga yang lu rasakan gara-gara itu kan lu jadi syuting gak acara ini acara ini gimana nang sangat pak sama semua sama gimana rasa lu kepada pawen itu seperti apa sih sebetulnya sekarang ga gue jadi keingetan ini waktu itu kita ulang tahun tahun lalu ya ulang tahun apa? eh 2 tahun yang lalu 2 tahun lalu ulang tahun channel youtube gua gua ajaklah ke puncak fi mereka mereka semua ada apa nih? udah abis siup lilin kumpul-kumpul nyanyi 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 ya kan dari ketawa ketiwi ketawa ketiwi tiba-tiba andis nangis nangis? kenapa? dia terharung ulang tahun pertama awalnya nanang dulu nangis nanang berdiri nangis saya thanks karena hidupnya berubah lu gua dari awalnya ketawa akhirnya jadi ngerasa kita ah ternyata segininya segininya iya 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 terus andis setelah itu juga nangis sama ngungkapin rasaannya rasaannya juga gitu kita kenapa sangat-sangat pertama dulu mengidolakan bapak cuman bisa ngeliat bapak sebatas ya kita penonton biasa bapak artis gitu kan dan sekarang kita selalu ibaratnya hampir sering ketemu dan disaat nah kenapa? gimana 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 lanjutin gimana ya yang tadinya kurak-kurakan gitu maksudnya hidupnya kayak gimana ya jelas gitu ya tujuannya juga bingung tujuan bingung kan bapak tuh hebat anak dia dia gak pernah berpikir kita ini siapa di kantor kita bebas tapi bapak gak takut gitu salah satu dia antara kita ada yang akan berbuat cahat iya iya terus saya makin ngerasa bapak tuh emang bener-bener orang yang hebat menurut saya pahlawan sekaligus dewa buat saya karena pas saat pandemi itu kita produksi youtube itu agak agak berkurang bapak acara Violet dulu ya ada acara Violet bapak tuh berusaha banget biar kita tuh masuk ke TV saya tahu sampai menyirap dirinya disitu saya mikir sebegitunya bapak biar kita yang bukan siapa-siapa ini bisa hidup ya dari sebuah perjuangan dia sini sini lu puluh bapak sini yang banyak loh ya itu tuh udah nangis semua nangis semua terdawain mudah-mudahan Wendy bisa sehat terus bisa terus memberikan rezeki kepada banyak orang dan juga ini buat semuanya nih jangan takut pernah untuk kehilangan rejeki karena rejeki itu sudah diatur oleh Allah SWT ya semakin banyak kita memberi semakin banyak kita berbagi insya Allah rejeki itu akan selalu ada karena rejeki yang kita dapatkan ada hak untuk rejeki orang-orang lain juga kita kadang-kadang tidak sadar apa yang telah kita lakukan itu begitu besar artinya buat orang lain iya jadi Wendy cerita lu ungkapan dan jujur dari orang-orang lu ini itu ungkapan dari hati tidak ada yang memaksa tidak ada yang di skenario tapi mereka membacakan apa yang mereka alami selama ini ya tidak hanya Wendy mudah-mudahan menginspirasi banyak orang lain jadi buat kalian juga nih buat anak-anak angkatnya Wendy kalian juga harus jadi orang yang sukses karena Wendy gak akan minta apa-apa sama lu tapi suatu hari lu jadi orang yang lebih baik lu jadi orang yang sukses itu sangat membahagiakan hatinya Wendy iya apa-apa 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 gue gak nyangkasih temen-temen maksud gue gue ngelakuin sesuatu gak ada gak ada tendensi apa-apa gitu gak berharap ini itu segala macem istri gue istri gue gue beruntung mendapatkan istri yang luar biasa yang selalu mendukung apapun yang gue lakukan gitu jujur tadi gue meneteskan air mata bukan bukan karena ungkapan hati mereka gak tapi kaki gue kan jepet hahh 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 Terima kasih.